Dua hari menjelang pembukaan resmi PON 20 Papua, sejumlah persiapan dilakukan di Stadion Lukas NMB yang menjadi lokasi perhelatan, termasuk soal keamanan yang saat ini mulai diberkata. Berdasarkan pantau di lokasi, pada Kamis 30 September pagi tampak aparat gabungan mulai dari TNI, Fori hingga Pas Pampres, mulai berjaga di area stadion tersebut. Para petugas pun tapak bersenjata lengkap dan bersiaga di sejumlah titik. Otri Ketawi, pada pembukaan PON Papua nanti ada sejumlah pejabat yang hadir langsung di lokasi, seperti Menteri Pemuda dan Ohraga atau Menpora Zainuddin Amali. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rakan kami dari Tribun Video, ada Sigit Arianto di sana. Halo, selamat sore Sigit. Selamat sore Siska dan Tribuners. Sikit, bisa dijelaskan seperti apa pengamanan di Stadion Lukas NMB menjelang pembukaan PON ini? Baik Siska, dapat kami laporkan bahwa pada hari ini, 30 September 2021, Stadion Utama Lukas NMB keamanannya diberketat, bahkan jauh lebih ketat daripada hari-hari kemarin. Tadi pagi terpantau, digelar juga upacara untuk gelar dibersih pembukaan PON ke-20 Papua 2021. Demikian Siska. Lalu Sigit, lalu kapan pembukaan ini resmi dilakukan? Baik Siska, menurut jadwal, pembukaan PON ke-20 Papua akan digelar pada 2 Oktober 2021 nanti, pukul 14 WIT. Demikian Siska. Oke, disebutkan bahwa Presiden Jokowi akan membuka di pembukaan PON ini. Apakah Presiden Jokowi akan hadir atau hanya lewat kertual saja, Sigit? Baik Siska, menurut informasi yang berhasil kami himpun, Presiden Jokowi dikabarkan akan menghadiri pembukaan PON ke-20 Papua, yang mana pembukaan akan dilakukan pada pukul 16, namun bisa saja jadwal berubah sesuai kondisi di lapangan. Demikian Siska. Baik, terima kasih laporannya rekan kami Sigit Arianto dari Tribun Video. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!